ya pada video kali ini saya mau search cara install ulang laptop generasi 11 ini ada merek Lenovo ya Core i3 Tiger Light jadi disini eh dia non-OSnya jadi tidak ada Windowsnya seperti kotaknya Oh iya jadi Core i3 gen 11 storage nya SSD disini OSnya non-OS jadi cara installnya kit ini saya punya flash disk yang udah bootable Windows 10 sama Windows 11 yang ini ya jadi saya coba install ulang kita teman-teman di luar sana pernah coba ya install non-OS nah pada bootingnya kita tekan ini power kita masuk ke F2 ini masuk ke bios ya tekan F2 belum nyala cukup nyalakan ada ada nyala tekan F2 nah ini jadi udah masuk ke bios disini pilihan biosnya cukup sedikit ya mulai dari informasi masuk ke konfigurasi saya terus security disini secure bootnya kita disable kan disable ya biar tidak tidak di lock terus pada bagian boot ini ini coba cuma ada evi ya enggak ada wv atau pilihan-pilihan lain seperti legaci ya tidak ada juga add option sini cuma evi aja ya USB bootnya yang nabal disini ya Hai nah disini yang ini boleh kita matikan karena kita tidak pakai boot dari jaringan dulu nah disini muncul ini flash disk yang sudah ditancap ke Windows 11 tadi ya Sekarang kita masuk exit exit set exit terus nih ya set gua perubahan lalu tekan yes ini biarkan saja nanti bootnya langsung otomatis masuk ke flash disk karena dia disini saya udah punya flashdisk sebuah tabel Windows 11 yang versi GPT ya ini juga ada Windows 10 versi GPT tapi saya gunakan di flashdisk Windows 11 ya mungkin buat para teknisi pernah mengalami ya kalau cara install bootnya cuma evi aja ya nah oke ya jadi setelah masuk seperti ini sekarang kita ini kita next bentar kita pasang USB mouse dulu oke nah disini kita pilih misalnya kan kita tekan i ya karena kita berada di Indonesia i nah ini kita klik next kita klik next lagi kita pilih custom nah ini ini permasalahannya ya ini kita checklist kita klik next lagi kita pilih custom nah ini ini permasalahannya ya jadi maupun Windows 10 atau Windows 11 kita install ulang ini partisinya blank ya tidak ada jadi solusinya gimana tadi tidak bisa diubah versi wavy ya pada biosnya hanya evi aja kita pilih load driver yang ini browse disini kan ada hanya pilihan flash disk ya tidak ada yang lain ya Nah tidak ada pilihan yang yang lain disini jadi kita tidak bisa menginstall ulang karena partisinya tidak ditemukan ya oke ya Nah jadi ini banyak permasalahan solusinya Nah ayo ikuti step start tutorial sekarang ini kita exit yes lalu exit lagi set lagi nah praktisnya kita cabut oke ya jadi munculnya seperti ini karena tidak ada Windowsnya ya nah disini kita membutuhkan driver yang namanya IRST yang ini ya Intel rapid storage teknologi yang ini ini kebetulan kita saya dapat dari webnya ser jadi terserah mau download dimana aja asal ada file ini download aja di RST ini ya Intel rapid storage teknologi nanti linknya ada di deskripsi ini ya linknya kamu pilih aja sesuai Windows Windows 10 atau Windows 11 disini karena saya pakai Windows 11 nah disini kita pilih yang ini driver Hai nah kamu Scroll ke bawah Hai cari file yang namanya ini Intel rapid storage teknologi yang ini ya disini saya dapat di web ser ya jadi silahkan download yang ini klik aja download langsung karena saya sudah download nih sudah ada file-nya ya di file download sini file ini kita ekstrak sama lihat dulu ya di dalamnya ekstrak jadikan ini file semua nih jadi kita klik bukan ekstrak here tapi ekstrak tuh yang ini yang bawah ini ya jadi buat folder lagi oke ini folder di copykan folder ini yang tadi di Windows bootable tadi yang ini misal tadi kan pakai Windows 11 ya saya copykan ini masukkan aja ke flashdisk nah ini oke jadi copykan file irst ini copy masukkan ke flashdisk bootable ya copy aja oke oke setelah itu kita ejek yang ini jek nah lalu kita cabut lagi terus disini kita masukkan ke laptop yang non-OS tadi ya yang bootingnya evi ya oke nah gitu nih kita enter lagi nah dia kan udah langsung masuk ke evi ya udah kita lanjut aja enter seperti biasa tunggu masuk ke dalam bootingnya untuk masuk booting flashdisk nya itu karena ini kosong jadi langsung otos matematis masuk ke boot flashdisk ya jadi yang evi nya tadi tidak perlu di naik turun naik turun udah perlu di atas bawah atas bawah kan oke setelah masuk seperti ini kita install seperti biasa ini kita tekan i biasa kebawah Indonesia lalu kita klik next lalu installnya jadi biasa kita klik item head yang ini tidak pernah kayaknya terus kamu bisa terserah mau klik Windows seberapa aja sini saya pilih home single language next lagi nih checklist set next lalu pilih custom nah di sini kan masih tetap kosong nah kita klik yang load driver ini kita pilih browse kamu pilih flashdisk tempat bootable tadi ini kamu klik yang irst yang ini Intel rapid storage tadi ya kamu klik aja foldernya di sini lalu klik ok nah disini kan ada pilihan dua nih jadi kamu pilih yang di atas aja yang rst PMD yang ini controller kamu klik next yang ini ya jadi ditunggu aja ya nanti muncul pasti muncul itu oke sekarang muncul ya partisi nya nah disini silahkan kamu install seperti biasa ya bagi teman-teman para teknisi ini kamu boleh bikin partisi karena versi karena ini sd-nya 200 282 238 256 ya 256 SSD nya ke kamu klik new boleh kamu bikin partisinya terserah atau bikin C atau klik next juga langsung bisa disini saya boleh pilih 8380 giga 83000 apply nah disini nanti buat nyimpan-nyimpan datanya ini lagi klik ini boleh format sekarang nah pada partisi scene 3 nya seperti biasa kita next langsung oke jadi itu ya step stepnya mudah ya jadi laptopnya bisa kita install lagi setelah selesai win install ulang Windows 11 nya ini ada yang harus konek ke internet ada yang tidak ya nih seperti biasa country nya atau regionnya kita pilih Indonesia yes nih yes terus ini skip aja yang ini nah ini kan tidak ada apa namanya pilihan lain di sini jadi kini sekarang harus konek ke internet disini saya konekkan aja ke internet disini ya di sini kan pasutnya next ini saya konekkan ke apa namah hotspot ya hotspot laptop nah kita klik next Hai biasanya kalau teman-teman yang tidak punya hotspot atau bisa konekkan ke HP dulu nanti bisa matikan hotspotnya atau pasang kabel LAN jika ada slot LAN nya atau kalau tidak ada slot LAN nya bisa pakai type C ke LAN nah atau bisa juga tekan ini yang logo pesawat ini nanti dia disable itu ya sekarang kita tunggu ini dia konfigurasi dulu ya ini karena dia pakai SSD NP-MI ya jadi lebih cepat sih kalau nah pada bagian enter name ini kita putuskan jaringan internetnya boleh kamu tekan yang logo pesawat atau kamu matikan hotspotnya ini disini saya sudah matikan hotspotnya jadi sudah tidak terkoneksi ke internet ya disini kita bikin karena laptopnya Lenovo saya bikin Lenovo ya next next lagi ini saya cek listnya saya matikan semua karena biar lebih stabil ya except oke hai 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 ya oke selesai ya jadi installnya sukses nah paling lainnya yang selanjutnya kita install ke drivernya disini kita klik manage tahu disini kamu ketik dev Mgr gitu ya device manager ini nah jadi driver ini yang harus kita cari ya display dan driver yang ada tanda serunya ini semuanya oke ya di sini karena saya bisa cari di online drivernya disini saya coba pakai SDI ya SDI itu snappy dripper ini ada driver snappy SDI ya untuk pencari drivernya snappy dripper installer versi 1221 nah ini ini di checklist semuanya driver yang dibutuhkan lebih cepatnya di checklist semuanya sampai kebawah checklist semuanya checklist 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 nanti kalau yang tidak dapat itu bisa cari di internet ya oke ini udah di checklist semua driver yang belum dipasangnya lalu klik pasang nah kita lihat disini ini nah ini ini jadi pastikan tidak ada yang ter yang tidak ada yang tidak terinstall drivernya jadi semuanya harus hilang yang ada tanda serunya ini ya oke ya paham ya sekian dulu semoga bermanfaat ya 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 Terima kasih.